hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya tetap di channelnya RxM nah oke teman-teman di video kali ini RxM mau berbagi cara masak ala Taiwan lagi ya dan menu kali ini RxM mengambil konsep masakan ala Taiwan vegetarian ya dan disini bahan utama untuk memasak ala vegetarian disini RxM mengambil bahan utama yaitu tahu ya Nah gimana cara masak vegetarian ala Taiwan simak terus video ini sampai selesai ya dan semoga video RxM ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang ada di negeri Formosa ya dan tahunya aku potong kotak-kotak dadu seperti ini ya dan kalau udah selesai dipotong sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan bumbu untuk memasak vegetarian disini aku pakai ini cem-ceman ini sejenis labu ya teman-teman yang udah di cem-cem pakai ramuan ala Taiwan ya teman-teman yang ada di menegeri Formosa mungkin udah pernah melihat sayur yang seperti ini ya ini rasanya itu asin-asin gitu ya Nah kita ambil sedikit aja ya dan setelah itu kita potong kita potong lidi terlebih dahulu dan sesudah itu kita potong kecil-kecil dadu ya Nah untuk memasak ala vegetarian disini tidak boleh pakai bawang putih daun bawang ataupun micin ya teman-teman jadi untuk masakan kali ini disini saya tidak menggunakan bawang putih sama sekali ya dan setelah dipotong kecil-kecil lembut seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan disini saya juga akan menggunakan sedikit tomat ya dan tomatnya disini aku juga akan potong kecil-kecil dadu ya Nah selain tomat disini aku juga pakai cabai merah gede dan cabai merah hijau ya dan kita potong-potong seperti ini cabainya ini setelah semua bahan dan bumbu dipersiapkan sekarang kita langsung cara masaknya nah yang pertama kita goreng dulu ini tahunnya ya kita goreng sampai matang ya ini tahu selamat menikmati selamat menikmati Nah kalau sudah seperti ini Ini tahunya udah matang ya Udah warnanya menguning Dan sekarang saya akan Tiriskan dulu ini tahunya Dan sekarang kita tumis dulu Ini bumbunya Dan setelah itu kita masukkan Ini tomatnya Kita tumis-tumis dulu Ini sampai tomatnya layu ya Dan sekarang kita masukkan Sedikit air Lalu sekarang kita masukkan Ini sedikit saus cabai ya Lalu sekarang kita tambahkan Sedikit saus tiram Dan kita aduk-aduk sampai merata Dan sekarang kita tambahkan Sedikit garam ya Tambahkan juga sedikit gula Nah setelah itu kita masak dulu Ini kuahnya ya Dan sekarang kita masukkan Tahu yang udah kita goreng tadi Nah kita aduk-aduk sebentar Dan setelah itu kita masak dulu Untuk beberapa menit Agar bumbunya meresap Ketahunya ya Nah jangan lupa juga Untuk dibolak-balik ya Dan sekarang kita masukkan Ini cabai merah Dan cabai hijaunya Dan kita ratakan sebentar ya Kita masak untuk beberapa menit Nah ini kuahnya Udah sedikit menyusut ya Dan bumbunya udah meresap Dan ini masakan tahu Vegetarian Udah siap untuk diangkat Dan disajikan Nah oke teman-teman Inilah hasil akhir Resep masakan vegetarian Dari RxM hari ini ya Bagi teman-teman yang suka Silahkan dicoba resepnya Dan semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye